Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, tadi pagi, 12 Februari 2024 memimpin apel rutin setiap hari Senin untuk yang terakhir kalinya, di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan Kota Surabaya. Bersama Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak, Gubernur Hofifah memanfaatkan momen apel tersebut untuk berpamitan seiring berakhirnya masa tugas kepemimpinan 5 tahun periode 2019-2024 di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya banyak prestasi yang diraih selama masa kepemimpinan 5 tahun terakhir, berkat sinergi dengan berbagai pihak termsub aparatur sipil negara, ASN, dan berbagai elemen masyarakat Jawa Timur. Diakuinya juga masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penjabat Gubernur Jawa Timur, yang kemungkinan besok 13 Februari akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur Hofifah mengungkapkan yang masih menjadi PR Pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah kemiskinan ekstrim di berbagai daerah kabupaten-kota yang angkanya harus segera dinolkan. Selain itu meningkatkan investasi demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di PR-PR kita mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan oleh Pak BC, RB berdampak, 4 item itu juga mohon terus bisa dijaga, ditumbuk kembangkan, dikuatkan, diluaskan, diperdalam. Terima kasih telah menonton!